Halo guys, selamat datang di channel YouTube Fakta Menarik. Semut Charlie atau yang disebut juga tomcat ini disebut-sebut berbahaya karena bisa mengeluarkan racun yang membuat kulit kita terasa terbakar. Kita disarankan untuk menghindari hewan ini jika tidak sengaja menemukannya di sekitar kita. Sebenarnya semut Charlie atau tomcat ini hewan yang seperti apa ya? Yuk kita simak fakta-faktanya. Berikut ini. 1. Punya banyak nama. Semut Charlie atau tomcat memiliki banyak nama, tergantung penyebutan di setiap daerah. Di Indonesia, serangga yang satu ini sebenarnya lebih dikenal dengan nama tomcat. Sedangkan penyebutan semut Charlie sendiri digunakan oleh orang-orang di beberapa wilayah Indonesia dan di Malaysia. Sedangkan di Eropa, tomcat biasanya disebut dengan nama kumbang rov atau rov beetle. 2. Bentuk dan ukuran tubuh. Meski disebut sebagai semut, nyatanya semut Charlie atau tomcat bukanlah semut. Serangga ini masuk ke dalam keluarga kumbang. Namun, karena bentuk tubuhnya seperti semut, banyak orang yang mengira hewan ini adalah semut. Hewan dengan nama ilmiah Paederus Fuscipes ini memiliki panjang tubuh sekitar 7-8 mm. Seperti kumbang lainnya, serangga ini memiliki tiga bagian tubuh. Ada kepala, dada, dan perut dengan tiga pasang kaki. 3. Habitat hidup. Menurut para ahli, tomcat biasanya hidup di tempat yang lembab dan tanaman bersemak. Misalnya saja di sawah yang menjadi tempat bertumbuhnya tanaman padi dan jagung. Oh iya, serangga ini sebenarnya bisa membantu para petani untuk mengamankan sawahnya. Itu karena tomcat akan memakan hama wareng. Sedangkan hama wareng sendiri bisa merugikan para petani. 4. Racun dalam darahnya. Darah tomcat mengandung racun yang disebut pederin. Racun ini bisa berbahaya jika mengenai kulit kita. Maka itu, kita disarankan untuk tidak membunuhnya dengan ditepuk atau dipukul. Itu karena kulit kita pasti akan langsung mengalami kontak fisik dengan darah tomcat yang mengandung racun. Saat kita terkena racun itu, kulit kita akan mengalami luka dan kita akan merasakan sensasi seperti terbakar. Luka itu menjadi ruam dan akan terus terasa perih selama 4 hari setelah terkontaminasi. 5. Apa yang harus dilakukan jika terkena racunnya? Jika tanpa sengaja terkena darah tomcat yang mengandung racun, teman-teman harus segera mencuci area tubuh itu dengan air yang mengalir dan sabun. Mencuci bagian tubuh bertujuan untuk menghilangkan racun sebelum sempat diserap oleh kulit kita, teman-teman. Untuk menghindari tomcat, teman-teman disarankan untuk menggunakan pakaian tertutup dan menjaga kebersihan di sekitar kita. Nah itulah 5 fakta semut Charlie atau tomcat. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for watching. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe.